Guys, jangan lupa subscribe ya. Oh, sepuluh dalam ini guys. Oh, saljunya banyak banget ya. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke kota ya. Iya. Kita bareng bunda itu di sana. Ini suasana kotanya putih semua. Ini sudah dikerok, jadi kalau nggak dikerok ini tebelnya sekitar 40 cm-an. Jalan raya udah dikerok aja masih putih banyak saljunya. Kita akan lanjut jalan ke kota. Tapi lewat kampus kayaknya ini nanti. Dalam nggak kak? Pakimu seberapa? Coba lihat. Kalau stand up. Tuh. Ayo, kita lagi mau jalan-jalan ke kota. Kita menikmati suasana salju di Kotingan. Ini barang kakak si Yosya dan Zain sama bunda. Wah, ini salah satu sudut kampus Uni Kotingan. Entah itu fakultas apa. Filologi. Filologi apa ya, nggak tahu aku. Kita lanjut lagi jalan. Sama kakak si Yosya dan Zain sama bunda. Ini semuanya bersalju karena ada badai salju dari utara ya bun. Ada badai salju dari utara selama satu mingguan. Ini semuanya bersalju tebal. Oh, ada di sebelah sini. Pelan-pelan. Oh, sepedanya tuh sepedanya. Uruk. Oke. Kita jalan terus. Kita mau ke sentrum. Ini saya mau ke spillplatnya. Oh, mau ke spillplat yang itu. Yang big itu. Yang big itu. Yang big itu. Udah ada. Udah ada itu. Ya, udah ada sekarang. Yang big. Aku tak dapat. Gigi. Nah, hai. Aku mau mulai. Aku mau mulai. Masya Allah. Ayo kita jalan lagi. masih jauh kita perjalanannya guys ini udah jadi as yuk kita sudah sampai di purpose yang unikotingan ini kita mau lihat itu polam polamnya sudah jadi es guys ini bisa buat ski nggak hai 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 kita udah mau nyampe sentrum ini dia patungnya di mana yang disatunya nggak pakai muka sker unhain half meter abstain maka cepet bunuhnya jauh di kita sudah sampai eko sentrum kota Hai semuanya Bunda ini pas banget salju lagi turun nggak bisa sangat aku udah gindong akhirnya kita sampai di pusat kota Kotingan di sana ada patungkan jelizel itu adalah lemak kota Kotingan dan ini alterat hausnya ini ada jain di sini ya mau mau pulang ya mau pulang enggak enggak Pak main-main Ayo kita kejar Bunda yuk dia pusat kota Kotingan Jerman ada patungkan jelizelnya Hai sedang turun salju nih kita ke tengah kota kita akan pulang lewat jalan yang berbeda sudah menikmati salju di hari kedua datangnya badai salju di Kotingan ayo kita pulang yuk itu ada patung hai 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 mana mau makan hai 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 Oke kita pulang hai 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 dan ada Bunda Hai ini jasa menunjukkan minus tujuh saat ini lumayan dingin guys salju tidak cair kita mau pulang lewat jalan yang sebelah sana kita lewat salah satu tempat yang favorit untuk ngumpul-ngumpul juga ini namanya wilhelmplatt Hai apa naik Oh Aintanenbaum apa-apa Zain mau pulang Oke kita pulang ya guys ini sudah hampir sampai rumah perjalanan berasa dua kali lipat jauhnya karena medan kayak gini susah buat jalan pakai stroller ini kalau nak sepeda juga sepertinya akan sangat berat ini udah dikerok tapi masih bawahnya itu itu masih salju yang sudah keras ini salah satu rumah yang jalannya dipenuhi salju saya bayangin guys kalau enggak dikerok nih bannya tenggelam dan dikerok pun itu bawahnya masih salju yang mengeras hari sudah mulai silangnya gelap kita lanjutkan perjalanan terakhir perjuangan ini iya the table ini guys 40 cm ini ini oh iya nih tuh setinggi Zain oke kita lanjutkan perjalanan pulang sebentar lagi sampai ayo semangat ini jalannya sudah dikerok enak tapi kalau lewat di sana huh putih semua kita lanjutkan perjalanan sampai ke rumah Oke guys Oke guys akhirnya kita mau sampai ke rumah ya Iya tuh Bunda nah sesakan pikirannya mudah Oke ini semakin susah enggak kayak berangkatnya ya Hah tuh gula eh kita sama Kakak Zio nih tuh 500 meter lagi kita sampai ke rumah ya ini Zain Zain enggak tidur nih sepanjang perjalanan ya jadi saya tidak tidur kursinya dibajak sama kakak Naira duduk belakang ya kesusahan Bunda ini dia Bunda akhirnya diangkat ini suasana rumah-rumah semua di dekat perumahan kami atau apartemen kami semua jadi putih ini tebelnya segini ini tutup tempat sampahnya di sini tebelnya segini Oke kita akan jalan menuju ke rumah akhirnya kita mau nyampe rumah rumah ini itu di depan dekat rumah merah itu adalah komplek apartemen rumah kami ini sesapa ya kita jalan kaki pakai stroller sama anak tiga ya luar biasa Oke Oh setelah perjalanan hampir mungkin dua jam dari kota yang cuman tiga kilo-an halam dan sangat berat akhirnya kita nyampe ke apartemen kita di Albrechtairwax Tenten Hohonheim kita ada di blok 22 Ayo kita pulang ah kenapa kita jalan tapi ke kota karena naik sepeda juga nggak mungkin tapi naik bus juga nggak mungkin karena busnya alis diliburkan karena jalannya bersalju seperti ini tebelnya hampir 40 cm kalau nggak dikerok ini sudah dikerok Oke demikian blog kita kali ini jangan lupa like comment dan subscribe untuk berlima family maturon Assalamualaikum alaikum Y service Jé Hai Halo!